Selamat siang guys, selamat sore, selamat malam, pagi Ini saya akan unboxing lagi ya guys Ini saya beli cover atau tutup baut Yang variasi untuk monel ya guys Bisa dibilang cover tutup baut monel ya guys Oke saya buka guys Ini baru datang tadi Kita lihat isinya apa ya guys Oke kita buka guys Oke kita buka ternyata isinya seperti ini guys Wah ini saya beli 2 lembar ya guys Ini dari Bantul Jogja guys Ini guys Deket ya guys Ini cara saya cari yang deket saja biar ongirnya lebih murah Nah ini Sudah 2 lembar Nah ini 2 lembar ya guys Kita potong lagi ini guys Nah ini ternyata plastik guys Ini plastik Terus ini saya beli kanebo ini Kanebo nya itu Rp 4.500 harganya Kalau yang ini Yang ini harganya Rp 18.500 Nah ini satunya Rp 18.500 Nah saya beli 2 Ini untuk cover baut sepeda motor ya guys Ini ada ukurannya 8, 10, 14 sama 17 Kurang lebih Begitu ya guys ini guys Ini saya beli yang gul atau emas Nah ini Ini diimpar oleh PT Arta Semarang ya guys Ini Madain Cina Oke ini saya buka saja guys Ini belakangnya itu seperti ini guys Ini belakangnya seperti ini Nah ini kita bautnya itu langsung dimasukkan ke sini saja guys Nanti kan biar tampilannya itu lebih Maco ya guys Nah Ini per lembar ya guys Harganya Rp 18.500 Kalau di Jogja Kalau di online shop itu Jakarta itu ada yang Jual Rp 12.000 Rp 15.000 ya guys Itu tergantung dengan Penjualnya saja guys Ini saya mau pakai untuk Motor Matic ya guys Mau dipakai di Motor Matic itu tinggal tancap saja guys Oke nanti saya akan praktekkan Cara pemasangannya ya guys Biar Langsung paham guys Ini bahannya praktik ya guys Ini desainnya itu Model Problot atau Monel ya Nah ini Ini lubangnya sudah pas Ini ada ukuran baut-bautnya ya guys Oke siap Langsung tancap guys Semoga informasi ini Bermanfaat ya guys Oke siap Oke guys Kita pemasangan ya guys Potong dulu ya guys Ini guys Ini kita potong dulu Ini bautnya Ini ukuran 8 ya Kalau 8 Kita pakai yang kecil saja Ini guys Ini guys Oke kita langsung tancapkan saja ini guys Ini dimasukkan ke sini ya guys Ini langsung tancap guys Ini langsung kesini ya Dipaskan dulu terus Ditekannya saja guys Ditekan ya guys Nah ditekan saja guys Mantap guys Nah cuman Gitu guys Untuk Pemasangan Overboltnya itu Gampang sekali guys Ini cuman langsung ditancapkan Disini saja guys Nah ini dilihat sini ya Diputar dulu Terus dipaskan Terus ditekan Ini mudah sekali Nah ini guys Mantap guys Oke Itu cara pemasangannya guys Thank you Jangan lupa subscribe